Banyaknya usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat membuat mayoritas ekonomi Jabar digerakkan oleh rakyat kecil. Bahkan menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat ini potensi pasar UMKM di Jabar mencapai 400 triliun rupiah. Karenanya dirinya pun berupaya terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produk UMKM di Jabar. Dirinya pun berharap masyarakat menengah ke atas berbelanja produk UMKM sebanyak-banyaknya agar ekonomi Jabar terus bergerak positif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memanfaatkan potensi pasar sebesar 400 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 yang difokuskan pada produk UMKM. Ridwan Kamil pun menyatakan mayoritas ekonomi Jawa Barat digerakkan oleh rakyat kecil sehingga mencintai produk-produk lokal menjadi kunci pergerakan ekonomi Jawa Barat karena berbagai barang UMKM Jawa Barat pun berkualitas baik. Dirinya pun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas produk UMKM Jawa Barat. Dengan begitu dirinya pun berharap masyarakat menengah ke atas memaksimalkan belanja barang-barang UMKM sebanyak-banyaknya agar api ekonomi Jawa Barat terus menyalah hingga akhir tahun. Kami harapkan menengah atas memaksimalkan belanja-belanja UMKM inilah bagian dari Bila Negara. Perintah Pak Gubernur belanja sebanyak-banyaknya, jangan ditahan, jangan disimpan agar api ekonomi Jawa Barat ini sampai akhir tahun bisa luar biasa. Sementara itu Menteri Kooperasi Republik Indonesia berharap ekonomi Jawa Barat segera pulih pasca pandemi COVID-19 dengan menargetkan di tahun 2024 ada 30 juta UMKM yang beralih ke platform digital. Hal tersebut pun tentunya didukung oleh kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan Bank Indonesia Jawa Barat. Kita targetkan juga ada pertambahan, target kita yang berpunyik di platform digital. Target kita di 2024 itu 30 juta, ada kira-kira selapan. Sayang, ini kerjasama yang luar biasa, hukuman dari BNI, wakilan BNI, Jawa Barat, dan juga kolaborasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil pun menambahkan di tengah pandemi COVID-19, belanja produk UMKM menjadi salah satu bentuk bela negara agar perekonomian Jawa Barat bisa pulih lebih cepat. Hal tersebut diperkuat oleh gerakan bangga buatan Indonesia dan berwisata di Indonesia yang digencarkan pemerintah pusat di Jawa Barat April ini.